Ya, sepertinya kehadiran Sadil Ramdhani bersama Sabah FC memang membuat pelatih Om Kim Sui sangat percaya diri untuk bisa membawa Sabah FC berlagak di Piala Malaysia dan juga Liga Malaysia untuk musim ini. Ya, ini menjadi hal bagus lantaran Sadil Ramdhani memang saat ini sedang didambahkan oleh supporter Sabah FC. Bukan karena penampilannya yang semakin buruk, namun ternyata semakin dialati oleh Om Kim Sui, Sadil menemukan jati dirinya. Ya, banyak sekali yang menghujat Sadil Ramdhani ketika berada di Timnas Indonesia kemarin di Piala FF yang lalu. Karena Sadil belum memiliki perkembangan yang signifikan bersama Shin Taeyong, namun sepertinya Sadil membuktikannya. Ya, pada saat melawan Geilang Internasional, yakni salah satu pemalaysia, Sadil mampu mencetak 1 gol pada beberapa hari yang lalu. Namun ketika Sadil bermain lagi untuk laga persahabatan, selanjutnya melawan Geilang Internasional yang dilakukan secara tertutup dan tidak disiarkan oleh televisi, ternyata Sadil lagi-lagi mencetak 2 gol. Ini menjadi hal bagus, selantaran Sadil memang memberikan kontribusi besar bersama timnya Sabah FC. Ya, ini menjadi hal yang sangat bagus, selantaran beberapa minggu yang lalu Sadil sempat kebingungan. Tim mana yang akan ia bela, lantaran dirinya sudah menghabiskan kontraknya bersama Sabah FC. Namun akhirnya sang pelatih, Om Kim Sui, mempertimbangkan lagi dan menelpon Sadil untuk segera bergabung bersama tim. Sadil hampir saja bergabung bersama salah satu tim yang ada di Indonesia. Namun sepertinya kontrak dari Sabah FC lebih menggiurkan. Inilah yang membuat Sadil Ramdhani memang tertarik untuk bergabung bersama Sabah FC kembali. Apalagi dirinya juga memang sudah padu bersama Sabah FC sejak 2 musim terakhir. Bahkan pelatih Om Kim Sui juga mengatakan bahwa Sadil Ramdhani memiliki performa yang sangat bagus. Saya tahu Sadil adalah pemain kunci dari tim kami. Saya tidak ingin kehilangan sebenarnya. Namun kemarin-kemarin ada kendala dalam negosiasi. Namun saat ini sudah diselesaikan antara kedua-dua pihak. Saya percaya dengan Sadil. Sadil adalah tipikal pemain yang hebat. Ya, ini pun berimbas kepada tim nasi Indonesia. Semoga saja Sadil Ramdhani mampu menunjukkan yang terbaik bersama Sabah FC untuk musim ini. Dan selalu mencetak gol agar dirinya mampu bisa bersaing bersama tim-tim yang ada di Liga Malaysia seperti JDT. Lantas berikutnya menurut kalian tentang Sadil Ramdhani. Apakah kalian yakin dirinya mampu berkembang bersama Sabah FC dan mampu berkembang di Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.